Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Menjelang bulan Ramadan, harga daging ayam potong dan telur di pasar tradisional Kabupaten Madin mengalami kenaikan. Dampak dari kenaikan harga ayam yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini mengakibatkan jumlah pembeli menurun. Seperti inilah aktivitas jual-beli pasar tradisional Pagotan pada Jumat pagi. Sejumlah pedagang ayam potong mengeluhkan kenaikan harga daging ayam secara signifikan. Dampak dari kenaikan harga daging ayam potong mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga daging ayam potong ini secara bertahap mulai sepekan terakhir. Kenaikan harga mulai dari Rp33.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang daging ayam Sulastri mengatakan kenaikan harga daging ayam potong ini terjadi sepekan terakhir menjelang bulan Ramadan. Biasanya Sulastri mampu menjual 100 ekor ayam potong. Namun saat ini dirinya hanya mampu menjual tidak lebih dari 30 ekor ayam potong. Harganya naik terus, terus jualnya, aku sebelum ini digampak. Gampak, gitu. Ini kira-kira apa karena mau puasa ini atau gimana, Pak? Ya kira-kira mau puasa ini ya, terus naik terus tapi agak sepi. Jadi harganya tidak stabil. Sementara itu kenaikan harga kebutuhan pokok juga terjadi pada komunitas telur ayam. Terpantau di Pasar Pagotan, harga telur mencapai Rp24.000 per kilogramnya. Sedangkan pada hari biasanya, harganya hanya Rp21.000 per kilogramnya atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 per kilogram. Terkait dengan daya jual berbeda dengan daging ayam potong, justru tingkat daya jual telur ayam cenderung stabil. Mengingat saat ini, masyarakat banyak menggelar hajatan menyambut bulan Ramadan. Harga telur saat ini mulai dari Rp23.000 sampai Rp24.000. Untuk penjualan normal-normal saja, mas. Ayam potong ya, ayam potong itu Rp35.000. Untuk gula pasir Rp13.500, sesuai HIT yang terbaru. Juga untuk daging sapi juga stabil. Harga ayam tentunya dipengaruhi faktor kenaikan pakan. Juga trending moromaton ini juga dipengaruhi adanya pembelian dalam jumlah yang agak besar. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, rencananya akan menggelar pemantauan harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan ini sebanyak tiga kali. Hal itu untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran selama bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.